Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi di channel Jurnal terupdate Nah ini jadi memang sangat mengejutkan Apa yang dikatakan oleh kader BDIP Jadi si Torus ketika ada pertanyaan-pertanyaan di podcast Bahkan secara terang-terangan Jadi si Torus mengatakan Hal mengejutkan soal bisa jalan Jokowi dengan BDIP Jadi tak perlu berlama-lama Alasan saja kita simak video ini guys Bismillah Ya suasana kebatinannya kan Ibarat apa ya Gunung berapi yang meledak Tum meletus Yang selama ini kan Mendidih dalam satu kawah di bawah gunung Kemarin itu adalah Bisa dikatakan kanalisasi Dari semua perasaan amarah Semua perasaan kecewa Semua perasaan terkhianati Semua rasa sakit yang mendera itu Akhirnya bisa ibarat bisul pecah Dan itu diwakili dengan sangat baik oleh ibu ketua umum Sehingga pulang dari situ semua merasa lega Karena apa yang menjadi pikiran kita Apa yang kita tahan selama berbulan-bulan Mungkin sejak Juni tahun lalu Atau Juli tahun lalu Akhirnya bisa diungkapkan dengan baik Di dalam rakam mas itu Itu healing ya berarti itu ya? Iya Healing proses Long Dedy yakin Juni atau Juli bulan lalu Bukankah ada pengakuan sebenarnya 08 ini sudah lama dipersiapkan Itu bertahun-tahun Boleh jadi khusus Anda di Menteri Agama? Boleh sekali kali Dalam artian bahwa Kasak Husuk itu kan kita sudah lama tahu Bahkan kita sudah tahu Misalnya satu hari setelah penetapan MK Tahun 2019 Ki Lura itu kan memang sudah Mencari cara bagaimana bisa Tiga periode Apa bedanya Pak Lura sama Ki Lura? Ya kan ini udah asiaki dia sekarang Kan udah pecucu Kiranya Ki ini lebih sakti kan Ini kayak nama-nama ini Pak Kalau nggak gue sih lebih kenekat Daripada sakti Karena itu hal yang bisa dilakukan Presiden manapun Tapi tidak ada yang mau melakukan Ini kan nekat Dia lakukan juga Itu aja bedanya Jadi cuacanya sudah merupakan cuaca Yang selama ini Ibarat kita sudah melewati badai Dan kita bisa keluar Walaupun dengan tubuh penuh luka Kan gitu Makanya ada patung banteng Yang sangat besar di tempat Apa namanya Rakernas itu Yang menancap banyak anak panah Ada simbol-simbol seperti itu ya Pak? Iya itu kan Apa namanya Visualisasi dari perasaan Kadar-kadar PDI Perjuangan dong Artinya cuaca Dan kemarahan itu juga Menjadi Bisa kita bayangkan Itu yang kemudian menjadi Sikap partai dalam beberapa waktu ke depan juga dong Dalam melihat pilkada Dalam melihat Apa namanya Kerjasama antar Ya pilkada tadi kan Mengingatkan sebenarnya Agar mereka-mereka yang Punya kekuasaan itu Tidak lagi Mengulang apa yang terjadi di pemilu yang lalu Dalam pilkada Karena kalau itu terus dilakukan Sabaran orang kan juga ada batasnya Jadi saya kira itu warning juga Buat mereka-mereka yang kemarin memainkan kekuasaan itu Supaya Dialert lah Ya bahwa kita sudah cukup sabar Kita di kalahkan Tapi tidak berperilaku Seperti yang terjadi Pada mereka yang kalah tahun 2014 dan 2019 Kita bisa menelan pil pahit itu Misalnya apa? Tahun 2014 itu apa yang terjadi? Kan begitu gaduh kan Tahun 2019 bahkan ada yang meninggal Gara-gara menolak putusan MK Tapi sekarang kan tidak terjadi Dulu 2014 untuk membalaskan dendam kekalahan Mereka mengubah undang-undang MD3 Kan tidak kita lakukan sekarang Kita hanya bersuara, berteriak Karena apa? Karena menurut kita pantas Karena bersuara itu kan Cara terbaik dalam demokrasi Daripada demo-demoan dan sebagainya Tidak dilakukan sekarang kan Karena memang yang menang 2019 kan PDI Perjuangan Tentu Bukan Maksudnya 2024 ini kan kita tidak melampiaskan kemarahan Dengan cara yang sama ketika terjadi 2014 dan 2019 Bang Dedy merasa cara PDI berespon kekalahan lebih elegan lah Gitu kan Lebih pada tataran etika dan demokrasi yang sehat Saya melihat ya Kan gini Ada dilema yang kita hadapi Bagaimanapun ini pemerintahan yang dilahirkan oleh PDI Perjuangan Dan Ibu Ketua Umum sudah mengatakan bahwa kita akan menjaga pemerintahan ini sampai akhir Jadi kan kemudian jadi tidak ketemu logikanya ketika dalam pemerintahan yang sekarang ini Kita apa namanya melakukan aksi-aksi jalanan Itu kan sama dengan apa namanya Mengkritik diri sendiri ya seperti itu Nah itu yang pertama Yang kedua Ya memang menurut saya disitulah kematangan PDI Perjuangan Dan ketika kemudian dengan kita selalu bilang bahwa Pemilih itu harusnya cara kita Politik itu cara kita membangun peradaban PDI Perjuangan sebagai partai di parlemen Apalagi kemudian sebagai pemenang yang harus menunjukkan Kalah menang itu hal yang biasa Tidak harus Yang membedakan partai politik dengan LSM Dengan ORMAS Dengan yang lain kan Mereka tidak punya saluran PDI Perjuangan punya saluran formal untuk itu Jadi benar kita tidak akan mungkin lagi melakukan aksi jalanan seperti itu Karena apa? Karena memang Suasana dilematis ini belum pernah terjadi di Bungadi Ya belum pernah ini kita Pemerintah gitu kan Kemudian walaupun dicurangi dalam pemahaman kami gitu ya Dikalahkan Karena persoalan kami itu bukan dengan kandidasi capres Bukan persaingan capres Tapi adanya kekuasaan yang sangat eksesif digunakan untuk memenangkan pasangan calon tertentu Makanya dalam konteks itu kami tetap bisa berhubungan baik dengan Pak Prabowo Misalnya sebagai pihak yang dinyatakan menang Tapi akan sangat sulit bagi kami misalnya untuk berpikir bisa berbaikan dengan Pak Jokowi Sebagai presiden Nah problem kita kan begini Kita kan partai yang tahan pada konstitusi Pada aturan main Kalau kita masih harus berseteru dengan Pak Prabowo Itu kan pasti akan memacetkan semua agenda kenegaraan Kita kan tidak mau juga Proses rekrutmen kepemimpinan yang harusnya berjalan secara regular ini Kemudian terganggu Katakanlah kita memboykot atau apapun lah Katakan yang membuat 20 Oktober itu tidak jadi pelantikan presiden Kita kan tidak mau juga pemerintahan ini seperti itu Dan tadi konteksnya kami memahami Pak Prabowo Bukan pelaku dari kejahatan demokrasi itu Dia bukan dia pelakunya Seperti yang Anda bilang tadi Oh iya kan pelakunya bukan Prabowo Yang bisa gerakin aparat penegak hukum kan bukan Pak Prabowo Tapi memegang kekuasaan tertinggi dong Ya kan Pak Prabowo kan gak bisa merintah kades-kades Gak bisa nyuruh aparat penegak hukum nekan kades Atau bagi bansos Kan bukan Pak Prabowo pelakunya Walaupun dia diuntungkan dari situ Kenapa kita tidak ini dengan Pak Prabowo Ya karena kita juga mau menjaga siklus kenegaraan kita Jangan sampai itu terganggu Disitulah pengorbanan PD perjuangan bagi demokrasi Begitu kalau menurut saya Ini kan saya udah bilang Apakah kita akan masuk ke dalam pemerintahan atau tidak Bukan karena hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Pak Tapi kita akan melihat Gak ada urusan dengan itu Gak ada urusan Karena kita meyakini Pak Prabowo itu akan menjadi seutuhnya dirinya Begitu dilantik dan membentuk kabinetnya Asumsi dia Harus begitu Kalau enggak ya berarti kan dia bukan presiden yang diharapkan oleh banyak orang Yang tegas, teguh pendirian dan sebagainya Ternyata emang ya gak seperti itu kan gitu Oke guys jadi setelah melihat apa yang dikatakan oleh Dodi Siklus Di podcast tadi Sepertinya ini banteng makin menyalang guys Setelah PDIP merasa disakiti oleh Pak Jokowi Pasti nanti setelah tangan 20 Oktober PDIP ada kejutan-kejutan baru Selesai presiden terpilih Prabowo dilantik guys Banyak yang meyakini Disitulah kekuatan banteng akan keluar Sebenarnya Ibu Megawati dan Pak Prabowo adalah sahabat sejati Di dalam memahami politik elegan Dan mempunyai ideologi yang hampir sama Jadi semoga setelah nanti berantik Pak Prabowo jadilah diri sendiri Berjuanglah demi rakyat Jangan mengikuti orang-orang yang hanya mematikan kekuasaan Dan mengabaikan rakyat Bekerjalah dengan tulus Maka pasti rakyat akan mendukung Pak Prabowo Jika ikhlas karena Allah Dan tegak terus karena Allah Maka pertolongan Allah akan bersama Pak Prabowo Jadi seorang negarawan adalah kanutan Maka haruslah memberikan contoh yang baik bagi rakyat Seperti ibarat Kejah meninggalkan gading Harimau meninggalkan belang Manusia mati meninggalkan nama baik Jadi itu guys Mungkin yang bisa saya ulangkan untuk video kali ini Bagaimana menurut kalian soal video ini Tulis komentar di bawah ini ya guys ya Saya isim pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya